Dalam memperingati HUD RI ke-74, Pangkalan TNI Angkatan Laut Provinsi Kepulauan Bangka Blitung menggelar tabur bunga di pelabuhan Pangkal Balam untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang gugur di laut dalam membela kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, Abdul Fatah, Wagup mengatakan momentum ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan bagi para pejuang bangsa Indonesia yang gugur di laut dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Kegiatan tabur bunga ini diharapkan dapat meningkatkan kecintaan kepada bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, Wagup mengajak untuk ikhlas dalam membangun bangsa dan negara dengan diiringi kualitas yang baik, sehingga dapat menjadi modal bagi para penerus bangsa di masa yang akan datang dalam membangun bangsa. dan mempertahankan negara ini, sehingga itu jadi bagi pandangan kita semuanya. Bahwa apa yang dilakukan pada masa ini adalah dia akan berbekas pada masa yang akan datang, tergantung daripada kualitas yang kita lakukan pada hari ini. Apabila kualitas kita dilakukan pada hari ini dan kemudian itu dilakukan dengan ikhlas, dan kemudian memberikan suatu dampak terhadap penyelenggaraan pembangunan di negara ini, maka itulah akan menjadi buah kenangan daripada pada generasi penerus selanjutnya. Upacara tabur bunga tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Wakapolda, Kepala KSOP Pangkal Balam, pracurit dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Basarnas, Organisasi Masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Dari Pangkal Pindang, Arief Navianto, Mewartagan. Terima kasih telah menonton!